Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di fathul kori channel kali ini fathul kori channel akan membahas mengenai bagaimana jika rekan-rekan berurusan dengan hukum apakah ada bantuan hukum gratis dan apa saja syarat-syaratnya namun sebelum lanjut rekan-rekan jangan lupa klik tombol subscribe agar fathul kori channel ini terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi sehingga bisa memberikan informasi-informasi terbaru mengenai seputar hukum politik, berita viral, dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi rekan-rekan semua ketika rekan-rekan berurusan dengan permasalahan hukum tentunya jasa advokat atau pengacara sangat dibutuhkan advokat atau pengacara akan membantu rekan-rekan dan menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi melalui konsultasi pemberian nasihat hukum, pendampingan selama proses hukum, bahkan mewakili dalam proses hukum rekan-rekan bukan hanya warga biasa saja yang menggunakan jasa advokat atau pengacara seperti politisi, sosialita, pengusaha, bahkan penegak hukum yang tersangkut masalah hukum juga menggunakan jasa advokat atau pengacara advokat berstatus sebagai penegak hukum menurut pasal 5 undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat sehingga termasuk dalam catur wangsa penegak hukum bersama dengan penyidik kepolisian, penuntut umum kejaksaan, dan hakim badan peradilan namun negara tidak membiayai advokat ketika melaksanakan pemberian jasa hukum rekan-rekan pengguna jasa advokat atau pengacara menyediakan sendiri biaya operasional berikut honorarium advokat yang ditunjuknya biaya jasa advokat atau pengacara sangat bervariasi dan belum ada standarisasi harga rekan-rekan honorarium sebagai imbalan atas jasa hukum yang diterima advokat atau pengacara berdasarkan kesepakatan dengan klien proses hukum yang panjang dan rumit tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit pembiayaan jasa hukum berkembang menjadi permasalahan tersendiri ada kelompok masyarakat yang secara ekonomi sangat lemah sehingga tidak mampu membayar jasa hukum advokat atau pengacara masyarakat dalam kelompok ini menjadi rentan bila mengalami permasalahan hukum Pada tahun 2013, solusi pembiayaan jasa advokat muncul melalui pengesahan undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum pada 31 Oktober 2011 Undang-undang bantuan hukum mengatur mengenai pemberian jasa hukum advokat secara cuma-cuma melalui organisasi bantuan hukum Pasal 16 Undang-undang bantuan hukum mengatur pendanaan bantuan hukum sesuai undang-undang bantuan hukum dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara Rekan-rekan, sasaran dari program bantuan hukum gratis ini adalah masyarakat yang sedang menghadapi permasalahan hukum dan tingkat ekonominya tergolong kurang mampu Tujuannya, antara lain, agar masyarakat kurang mampu yang sedang menghadapi proses hukum mendapatkan kesempatan untuk menggunakan jasa advokat atau pengacara Pemerintah bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum untuk menyediakan jasa advokat dalam program bantuan hukum gratis Rekan-rekan, adapun syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan hukum gratis sudah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 63 Tahun 2016 Pada pasal 34 ayat 1, mensyaratkan permohonan bantuan hukum harus melampirkan Yang pertama yaitu fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen sejenis seperti kartu keluarga atau surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh lurah atau kepala desa Yang kedua, surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu dari lurah atau dari kepala desa dan melampirkan satu bukti bahwa pemohon bantuan hukum tergolong sebagai masyarakat yang kurang mampu Bukti tersebut, antara lain, kartu jaminan kesehatan masyarakat atau jam kesmas Kartu Bantuan Langsung Tunai atau BLT Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS Kartu Indonesia Pintar atau KIP Atau dokumen-dokumen yang sejenisnya Rekan-rekan, persyaratan boleh dikatakan sangat mudah Setiap warga negara yang memiliki kartu bantuan sosial berhak mendapatkan bantuan hukum gratis Hanya melampirkan fotokopi kartu bantuan sosial dalam surat permohonan yang ditunjukkan kepada ketua atau direktur lembaga bantuan hukum Rekan-rekan, permohonan bantuan hukum tersebut akan ditindaklanjuti dalam kurung waktu 3 hari Apakah akan diterima atau ditolak oleh lembaga bantuan hukum Jika ditolak oleh lembaga bantuan hukum, maka mereka akan menjelaskan alasannya kepada yang bersangkutan Baik rekan-rekan, itulah syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan hukum gratis Demikian video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih